yo, baik lagi barengku Jerry di channel FMTV oke oke kali ini ada pertanyaan dari orang yang mau apply visa di MMTour gitu ya, jadi pertanyaannya ini gimana ya gue bilang aneh agak bodoh gitu ya kan tapi ya inilah konsumen gitu dan gue mau meluruskan disini gitu ya guys semuanya supaya jangan sampai kita tuh salah kaprah dalam hal menggunakan tour gitu ya nah dia bertanya gini bang saya mau nanya nih MMTour nih sadis mau bikin apa mau nanya loh ya kan tapi tetap kita gak denin ya kan ya apa mau nanya apa ya kan saya mau nanya nih nih kira-kira MMTour nih persentasanya berapa maksudnya persentase apa ya persentase pelurusan coba bang berapa bang ya coba dibedah tolong persentase pelurusannya berapa persen gitu yang melolos dan berapa persen yang gagal baik kan dari berapa orang gitu dan apa namanya kalau misalnya MMTour persentasanya lebih besar yang lolos saya mau apply di MMTour tapi kalau misalnya yang lebih besar yang gagal saya gak mau apply di MMTour langsung gue bilang udah gak usah nge-apply lo disini bang sesimpel itu aja ngerti ya lo gak nyambung gitu lo mau nge-apply nanya persentase ini orang-orang gila aneh dan pertama yang pertama gue ngomong pertama dulu itu kan data guys data perusahaan ya data SWOT strength weakness ya opportunis opportunity gitu ya dan SWOT threat gitu ancaman jadi data itu gak bisa kita kasih ke orang gitu loh guys asal lo siapa lo bos gue nanya persentasenya berapa udah kayak disuruh apa gue disuruh laporan ini ya gitu tentang perusahaan ini SWOT lo ini apa mau nge-check re-check dulu siapa gitu ngerti gak sih guys jadi makanya kadang orang gak ngerti gitu tempatnya dimana siapa dia nah hanya data yang privacy gitu persentasenya lebih besar aneh gitu andai kan itu yang pertama makanya gue bilang coba mana ada perusahaan misalnya perusahaan BCN perusahaan BCN langsung kita ngomong ke perusahaan BCN tolong eh perusahaan kan ngomong sama pemiliknya langsung sama pemiliknya langsung saya minta dong data ini BCN lebih banyak orang yang dirampok uangnya atau orang yang aman uangnya kasih saya presentasenya kalau lebih banyak yang aman saya mau nabung di BCN kalau enggak saya gak mau nabung lu pergi aja sana bro ngerti gak ini orang udah gak warah pemilikin suruh ngecabarin data seperti itu aneh banget ya kan logikanya gak bisa dibenerin dikit apa gitu ya kan itu yang pertama gitu nah ini gue kasih yang kedua lagi analogi yang kedua ya kan analogi yang kedua gini lu udah sakit ya lu butuh apa namanya pertolongan di sebuah rumah sakit langsung lu dalam rumah sakit ini rumah sakitnya presentase berapa yang mati ini sama berapa presentase yang selamat di rumah sakit ini aduh Tuhan gimana sih lu yang ada yaudah lu kalau masuk ke rumah sakit bukan nanya rumah sakit presentasenya berapa ngerti gak sih guys yang pasti kita udah pasti orang kalau udah kerja di rumah sakit bekerja secara profesional halo paham ya guys ya bekerja secara profesional so it means it means gitu ya pasti memberikan yang terbaik apakah ketika di rumah sakit gagal misalnya misalnya di rumah sakit itu ada yang meninggal lalu pasiennya ngomong siapa lo dokter kiri-kiri mau jadjad 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 keluarga anda ternyata masih gagal dan lo nyalain dia lagi gak sekali lo bunuh tuh dokternya halo ngerti gak guys itu nah sama ini di tour juga seperti itu guys tour kita sudah berikan yang terbaik guys dan pasti kita berikan yang terbaik presentasenya itu gak ada urusannya semua itu balik ke lo kalau lo dateng ke tour dengan data lo udah ancur ya kita berusaha memperbaiki dengan baik memang dasarnya lo udah ancur gitu datanya rusak kemungkinan besar gagal ngerti gak guys terus ketika gagal yang salah tournya enggak dong yang salah lulunya data lo ancur data ancur itu yang kayak gimana kalian tau lah ya kan gak ada kerjaan paham gak ada kerjaan mau ke Amerika mau jalan-jalan gimana bisa gitu loh duit gak ada ya kan saldo 0 mau ke Amerika mau jalan-jalan mana bisa terus gagal nyalain tour ini tour gak beres ih tour gak beres elo data lo yang gak beres ngerti gak sih guys jadi bukan lihat dari persentase tournya tapi lihat dari persentase diri lo sebenarnya guys kita balikin gitu ya kan dirimu ini udah punya berapa persen untuk bisa lolos visa Amerika nah itu itu kita berkaca disitu makanya kalau kalian gak ngerti sistem ini kalian akan selalu salah menafsirkan pervisaan ini gitu ya gak semudah itu mendapatkan visa Amerika semua sepakat visa Amerika yang paling sulit untuk didapatkan bener ya persentase itu yang harus dilihat persentase diri sendiri karena semuanya back kepada diri sendiri bukan back kepada tour tour gak ada urusannya kecuali pada saat di embassy ditanya anda ikut tour siapa ya kan langsung bilang oh MM tour oh selamat anda lolos karena kalau ikut MM tour itu 90% lolos eh nyambung gak nih masalah embassy gak ada nanyain anda bikin tour siapa bersama dengan siapa dan itu menjadi faktor nilai plus yang bikin kamu bisa lolos ngerti guys ya seberarti faktor lolos itu berada di tangan orang itu sendiri jadi kalau lo mau nanya persentase tanyalah kepada diri sendiri sudah berapa persen gue lolos ke Amerika cukup nah kalau kamu gak tau lolos berapa persen diri kamu kamu bisa konsultasi kepada tour kami kan tau gitu oh kalau abang nih misalnya masih jalan-jalannya kesini persentase lolosnya segini gitu ngerti gak oh nih abang nih kerjaannya nih begini bang waduh agak kurang bang ya persentase lolosnya segini nih ngerti oh nih abang rekening korannya cuma segini aduh persentase lolosnya segini halo ngerti jadi orangnya pribadinya yang kita bisa tau persentase lolosnya bukan aturnya persentase keterima orang banyak apun enggak gitu jadi bisa dipaham ya guys kalau kita begini cara memahaminya aduh enak banget ngeplay visa tuh ketemu konsumen enggak berdebat enggak keras kepala gitu ya karena percayalah MMTur selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk bisa orang-orang lolos ke Amerika guys kalau enggak kita enggak akan punya konsumen ribuan kalau kami enggak the trusted agent in Indonesia yo so that's it guys don't forget to subscribe comment, like di-share supaya konten ini bisa dengarkan oleh orang-orang yang lain bersama Pak Jerry tunggu saya di konten-konten berikutnya bye-bye bye